Nabi Isa alaihi salam ketika duduk bersama hawariyun murid-muridnya yang menceritakan kepada murid-muridnya Wahai murid-muridku, dengan izin Allah, Allah berikan kepadaku untuk bisa menyembuhkan orang yang berpenyakit kustah dan Allah dengan izin Allah aku bisa menghidupkan orang mati Ini semua aku lakukan karena izin Allah Kalau tadi aku bisa menyembuhkan penyakit kustah dan aku bisa menghidupkan orang mati karena izin Allah tapi aku satu, kata Nabi Isa ada satu hal yang tidak bisa saya lakukan dalam hidup yaitu menyembuhkan penyakit orang sombong, sok tahu A'udzubillah ibn al-shaytanirajim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Tuan-tuan dan puan-puan jamaah duha yang dirahmati oleh Allah SWT tidak ada kalimat yang paling sempurna kecuali rasa syukur kita memuji Allah oleh karena tidak ada yang berjanji untuk bertemu, berkumpul, bersilaturahmi di tempat ini kecuali sudah menjadi rencana Allah dan ketetapan Allah sehingga Allah menggerahkan pengurus Masjid Agung Sunda Kalapa melalui program duha pagi hari membuat kita berduyung-duyung bertemu, berkumpul di majelis yang mulia ini semoga duduknya Tuan dan puan di majelis ini menjadi persaksian terbaik dan kelak nanti di Padang Masyar Bapak Ibu yang hadir dijadikan oleh Allah menjadi kelompok orang-orang yang dinaungan ilai Allah SWT salam teriring salawat kepada Rasul Muhammad SAW keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'id dan pada akhirnya sampai pada kita semua apa kabar semuanya pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar ada hadis kudsi Allah berfirman tafsirnya begini Wahai anak Adam semua telah aku ciptakan untuk kamu dan aku ciptakan dirimu untukku kata Allah mengapa kamu terlalu sibuk mengurus apanya aku ciptakan untuk kamu sampai kamu lupakan tugasmu yang sesungguhnya untukku jemaah duha yang dirahmati oleh Allah SWT kalau kita hitung sholat kita puasa kita infak, sadaqah, wakaf, umroh, haji insyaallah terjaga terpenuhi dan terbuat dengan baik tetapi masih ada pintu-pintu lain yang banyak dilupakan oleh kita dan kebanyakan pintu itu melekat pada kita Nabi Isa AS ketika duduk bersama Hawwariun murid-muridnya yang menceritakan kepada murid-muridnya wahai murid-muridku dengan izin Allah Allah berikan kepadaku untuk bisa menyembuhkan orang yang berpenyakit kusta dan Allah dengan izin Allah aku bisa menghidupkan orang mati ini semua aku lakukan karena izin Allah kalau tadi aku bisa menyembuhkan penyakit kusta dan aku bisa menghidupkan orang mati karena izin Allah tapi aku satu kata Nabi Isa ada satu hal yang tidak bisa saya lakukan dalam hidup yaitu menyembuhkan penyakit orang sombong sok tau penyakit sok tau atau sombong adalah bagian daripada penyakit yang hari-hari menggugurkan kunci surga yang sudah kita pegang boleh jadi solat kita baik puasa kita baik kiamulail pergi pengajian perhatian pada pondok pesantren pantai asuhan infak sedakah baik tapi ada dalam diri kita adalah sok tau atau sombong dan Nabi Isa menyebutkan kepada murid-muridnya penyakit ini yang susah aku sembuhkan Nabi SAW menyampaikan bahwa penyakit sok tau ini biasa menghalangi umat Islam bahkan merasa diri lebih hebat daripada orang lain sehingga tidak berjumpa di pintu maaf atau tidak berjumpa di pintu saling memaafkan tiga tahun terakhir sebelum Nabi wafat selesai Nabi memimpin solat subuh pergi ke pasar beli roti setelah beli roti Nabi keliling Medina dan mencari siapa yang paling miskin saat itu di Medina tapi tidak ada orang miskin satupun dari umat Islam saat itu di Medina tetapi Nabi berjumpa dengan seorang Yahudi buta miskin dan itu menjadi salah satu tetangga dari Nabi SAW Nabi mendatangi Yahudi yang miskin lagi buta itu lalu Nabi melakukan pendekatan yang pertama adalah memeluknya ketika Nabi memeluk Sang Yahudi itu yang Sang Yahudi itu mengatakan tanganmu kasar tapi Nabi terus tenang dan roti yang tadi Nabi beli di pasar itu Nabi menyuap kepada Sang Yahudi yang buta setelah dia makan selesai dia bilang kepada Nabi Muhammad roti ini tidak enak jangan kau ikuti agama Muhammad ini perkataan Yahudi kepada Rasul SAW besok pagi lagi selesai solat subuh Nabi ke pasar lagi beli roti mencari siapa yang miskin tidak ada miskin Nabi mendatangi lagi Yahudi yang buta lagi miskin yang kemarin sudah disuap Nabi memeluknya dia bilang tanganmu kasar tapi Nabi terus tenang menyuap roti ke dalam mulitnya setelah dia makan itu roti dia bilang roti ini tidak enak jangan kau ikuti di agama Muhammad berapa lama Nabi mendengar kalimat ini Nabi mendengar kalimat ini selama tiga tahun terakhir di setiap pagi tidak ada satu balasan apapun kalimat apapun keluar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Sang Yahudi yang buta kecuali Nabi mengatakan dalam doa Ya Allah berilah hidayahmu kepada hambamu ini begitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wafaat Sang Yahudi ini sudah tidak mendapatkan lagi roti yang enak itu dan Abu Bakar Siddiq bertanya kepada istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Aisa R.A wahai Aisa kira-kira amal perbuatan Nabi manakah yang belum saya contohkan dan jika itu engkau ketahui tolong ceritakan kepada saya aku ingin mengamalkannya Aisa menceritakan peristiwa Nabi memberi makan kepada Sang Yahudi lalu Abu Bakar Siddiq mengatakan Aisa menceritakan kepadanya lalu Abu Bakar Siddiq mengatakan saya besok pagi akan melakukannya selesai memimpin sholat subuh Abu Bakar pergi ke pasal beri roti mencari siapa yang miskin tidak ada ketemu dengan Sang Yahudi yang sudah tiga bulan tidak mendapatkan roti lagi karena Rasulullah sudah wafat begitu Abu Bakar datang bertemu dengan Sang Yahudi tadi dia ingin memeluk Sang Yahudi Sang Yahudi itu mengatakan siapa kau dengan tangan yang kasar engkau ingin menyentuh tubuhku pergilah engkau dari sini tapi Abu Bakar tetap tenang dan memasukkan roti ke dalam mulut Sang Yahudi yang buta begitu dia makan dia bilang roti ini bau tidak enak lalu kau memaksa roti itu masuk ke dalam mulutku dan saya kasih tahu kau bahwa jangan kau ikuti agama Muhammad berapa lama Abu Bakar mendengar peristiwa ini tujuh hari berturut-turut di setiap pagi tapi begitu di hari Jumat pagi ketika Yahudi mengatakan kepada Abu Bakar tanganmu kotor bau kasar rotimu tidak enak dan saya kasih tahu kau bahwa jangan kau ikuti agama Muhammad Abu Bakar menjawab memang tanganku kotor tanganku kasar dan roti yang aku suap ke dalam mulut engkau tidak enak karena orang yang tangannya lembut rotinya enak itu tiga bulan yang silam dia telah wafat lalu sang Yahudi itu bertanya kepada Abu Bakar Siddiq siapakah orang yang engkau maksudkan nah Rasul Abu Bakar Siddiq menjawab dialah orang yang selama ini menyuap meroti ke dalam mulut engkau selama tiga tahun di setiap pagi dia adalah Rasulullah Muhammad ketika mendengar kalimat ini Yahudi tadi pingsan Abu Bakar berusaha untuk menjaganya kira-kira setengah jam siuman kalimat yang keluar dari mulut sang Yahudi adalah Asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna Muhammad Rasulullah riwayat lain tentang Rasul sallallahu alaihi wassalam seorang Yahudi mengumumkan di Medina wahai penduduk Medina tidak ada satupun yang berani memalukan Muhammad kecuali aku orang-orang kafir Quraish mengatakan kau tidak sanggup karena kami sudah hidup bersama Muhammad di tempat ini merasa aman dan kami tidak bisa mencari dimana celah untuk menjatuhkan Muhammad kata orang-orang kafir Quraish waktu itu di Medina sang Yahudi ini mengatakan akulah Yahudi yang akan mempermalukan Muhammad lalu orang-orang mengatakan silahkan kalau engkau bisa sanggup mempermalukan Muhammad di suatu hari dia mendatangi Rasulullah sebelum dia mendatangi Rasulullah dia membawa pedang dan pedangnya di asas sampai tajam kertas pun kalau dipotong bisa putus begitu dia datang Rasulullah s.a.w. sedang berada di terasa rumah dan dia mengatakan wahai wahai bolehkah saya bertamu dengan engkau nabi s.a.w. menjawab sangat boleh siapa yang melarang engkau tidak boleh bertamu dengan saya lalu nabi berdiri dan menyambut dia dari luar dibawa masuk dipersiapkan di kursinya dia bilang silahkan duduk nabi sendiri mendidihkan air minum dan korma sebagai jambuan kepada tamu begitu diberikan kepadanya cerita sang Yahudi ini memperhatikan dimana kira-kira kekurangan Rasul s.a.w. tapi dia tidak bisa melihat celah apa yang menjadi kekurangan lalu dia berbohong kepada Rasulullah ya Muhammad aku ingin mendengar cerita darimu lagi tapi saat ini saya merasa ngantuk saya mau tidur bolehkah saya tidur disini nabi mengatakan boleh tapi tunggu sebentar Rasulullah s.a.w. masuk ke kamar depan itu di rumah nabi ada bagian depan ada kamar untuk kamu nabi membersihkan itu kamar membuka tikar meletakkan bantal dan mengantar sang Yahudi tadi masuk ke dalam kamar silahkan tidur nabi duduk di depan pintu kamar menjaga dia sampai dia tertidur ternyata sang Yahudi itu tidak tidur dia berbohong untuk tidur dia pura-pura tidur begitu dia masuk ke dalam pedang tadi yang dia bawa dia taruh di sebelah kanan pinggang itu dia cabut dia taruh di bawah tikarnya lalu dia pura-pura tidur letakkan kepala di bantal nabi mengintip dia tertidur nabi pergi sholat duhur selesai karena ada tamu nabi cepat pulang ketika nabi pergi ke masjid sholat duhur Yahudi ini dibangun melihat tidak ada orang lalu dia buang air di atas tempat tikar yang sudah disiapkan dalam kamar itu dia kencingi seluruh tempat itu lalu dia berteriak pergi dan di jalan dia mengatakan malulah kau Muhammad malulah kau Muhammad malulah kau Muhammad rasulullah pulang dari masjid mengintip ke dalam dia kira masih belum bangun tidur nabi tunggu ternyata sang yahud ini sudah di jalan dan di perjalanan dia sudah berteriak malulah kau Muhammad malulah kau Muhammad nabi mengintip lagi ternyata di dalam kamar sudah tidak ada sang yahudi itu nabi buka pintu ternyata di kamar itu penuh dengan kotoran dan bau pesing dan BAB yang dilepaskan oleh sang yahudi rasul sallallahu alaihi wassalam masuk ke dalam kamar itu tikar yang penuh dengan BAB dan kencing itu nabi mengambilnya dengan tangannya sendiri begitu nabi melipat tikar itu ternyata sang yahudi itu ketinggalan pedang rasulullah sallallahu alaihi wassalam mengambil pedang itu dan meletakkan dengan sempurna tapi nabi membawa tikar itu keluar depan rumah dan membersihkan dengan tangannya sendiri sang yahudi ini sudah jalan seperdua perjalanan mau ke rumahnya dia pegang di pinggangnya ternyata pedangnya ketinggalan lalu dia diam tadi dia berteriak malulah kau muhammad malulah kau muhammad tapi begitu dia pegang pedangnya pinggangnya pedangnya ketinggalan dia mulai berpikir saya kembali atau tidak ah tidak usah saya kembali karena kalau saya kembali pasti saya dibunuh muhammad kata yahudi itu tapi di perjalanan dia bilang kalau saya pulang teman-teman saya bertanya mana pedangmu yang tajam itu saya bilang ketinggalan di rumah muhammad berarti saya yang malu akhirnya dia berketetapan hati kembali bertemu nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu dia kembali dia menyaksikan rasulullah sallallahu alaihi wasallam membersihkan kotoran di tikar yang dibuat oleh yahudi tadi dari jarak jauh dia mengatakan wahai muhammad bolehkah aku mendekati engkau muhammad mengatakan silahkan wahai muhammad tadi saya ketinggalan pedang saya minta maaf nabi mengambil pedang dan menyerahkan pedang kepada sang yahudi yahudi itu menerima pedang tapi tangannya gementar gementar karena dia melihat niat untuk mempermalukan muhammad itu dibalas oleh Allah dengan energi langit kepada dirinya sehingga dia ketakutan begitu diterima pedang pedang jatuh dari tangannya dan dia bilang kepada muhammad ada seorang pegawai buru pabrik umurnya sudah 52 tahun nenek setiap dia masuk ke pabrik dia lah orang yang terakhir keluar dari pabrik tapi setiap kali dia datang dari rumahnya dia turun dari pabrik dia menyapa satpamnya selamat pagi begitu dia pulang selamat sore suatu saat satpam satpam yang tiap yang tiap hari mendengar kalimat selamat pagi dan selamat sore itu menunggu sampai nenek yang 52 tahun ini keluar setelah melihat orang pabrik sudah pulang satpam ini mengatakan saya belum pernah hari ini mendengar ucapan selamat sore lalu satpam ini tinggalkan posnya dan kembali ke ruangan pabrik ternyata di ruangan pabrik itu nenek yang 52 tahun tadi itu yang biasa menyapa dia tiap hari selamat sore selamat pagi dan selamat sore itu sesak nafas dan dia sendiri ada di gudang pabrik lalu satpam yang mendengar selamat pagi dan selamat sore itu memikul nenek ini keluar dan membawa ke rumah sakit dan mengatakan kepada dokter biarlah saya membayar seluruh biayanya yang penting nenek ini sembuh kata dokter ini apakah ibumu tidak tantemu tidak tetanggamu tidak siapa orang ini siapa ini mengatakan dia adalah pegawai bersama saya di perusahaan ini nenek kenapa saya memikulnya kesini membawanya kesini karena diantara ribuan karyawan yang setiap pagi menyapa kami di pos selamat pagi dan selamat sore adalah ibu ini saya tidak bisa membalas kalimat selamat pagi dan selamat sore kecuali saya menyelamatkannya agar saya mendengar kalimat itu kembali bapak ibu kunci-kunci yang terbuang ini banyak dilupakan oleh kita saya mau tanya ibu-ibu siapa yang pernah membalas batuk suaminya di sepertiga malam tidak ada merasa susah mengantuk saya mau tanya bapak-bapak siapa yang pernah menyapa istrinya di sepertiga malam wahai kekasih ya Allah aku tidur bersama bidadari bangunlah bersamaku menghadap Allah sang pencipta susah juga ya atau siapa ibu yang punya tetangga orang kafir lalu dia selalu menyenangkan tetangga orang kafir itu justru kebencian yang muncul di hati kita semua telah aku ciptakan untuk kamu dan aku ciptakan dirimu untukku tapi kamu terlalu sibuk mengurus apa yang aku ciptakan untuk kamu dan kamu melupakan tugasmu untukku bapak ibu pelacur bisa masuk surga karena dengan sepatunya dia bisa menampung air demi binatang yang namanya anjing rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kemampuan energi itu bisa menundukkan orang-orang yang tidak suka kepada dirinya apalagi era sekarang asya Allah disesmet muncul kalimat-kalimat yang tidak menyenangkan kepada orang-orang yang berbuat baik tapi orang sedang sibuk memelihara kecurangan seakan-akan itu menjadi baik dalam hidup coba lihat Uyghur yang menjadi pintu surganya bagi orang-orang yang ada di sana justru mereka menjadi kebencian Allah kirim senjata nuklir yang namanya Corona sebelum ada penyakit itu ulama Indonesia sudah menulis dalam surat buku ikur halaman 58 nanti bapak pulang lihat saya tulis DBA saya ada ejaan Corona di dalamnya subhanallah hari ini Allah yang kasih tahu kepada kita semua marilah kita kembali untuk memungut kunci-kunci surga yang terbuang hari ini yang menurut kita tidak ada artinya tapi di hadapan Allah sangat mulia kapan dimana saat apa setiap saat kita lakukan hari ini saya perhatikan umat Islam Indonesia ini kalau bicara orang kafir adalah kebencian padahal lahan da'wah utama umat Islam adalah orang kafir kenapa sampai Allah menyebut mereka dalam Al-Quran orang-orang kafir tujuannya adalah supaya orang beriman mendakwakan mereka orang beriman menyampaikan ahlak kepada mereka orang beriman menyampaikan panduan Islam kepada mereka dengan catatan la'ikrofiddin tidak boleh memaksa orang maka marilah bapak ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala belajar untuk memetik memungut kunci-kunci surga yang belum pernah kita lakukan di situasi hidup kita salah satunya yang paling kecil tadi suami batuk di sepertiga malam lalu ada yang bangun menyambut dengan air hangat satu gelas wahai raja yang mulia aku mendengar batukmu malam hari ini aku merasa bahwa Allah sedang menyuruh aku mengambil air putih untuk membuat penggurukanmu itu kembali redak agar engkau bisa tidur dengan enak agar besok pagi engkau pergi mencari nafkah untuk keluarga ini saya tidak tahu kalau itu terjadi di tengah-tengah ibu ini halnya kecil bahkan ada sebagian ulama mengatakan siapa perempuan atau istri yang menyiapkan air putih menyambut suaminya batuk di sepertiga malam atau di saat dia duduk itu amalianya atau jarianya sama dengan orang sedang sholat-sholat dua raka baru gelas air putih belum memasukkan kaos kaki di kaki kanan dan kaki suaminya pernahkah bapak-bapak merasakan bapak mau ke kantor ketika mau keluar istri bapak pegang kaos kaki di tangan kanan dan sendal atau sepatu di tangan kiri lalu istri mengatakan wahai raja Allah yang ada di rumah ini duduklah engkau biarkan aku masukkan kaos kaki di kaki kanan dan kaki kirimu ada yang bapak merasakan itu rata-rata ibu-ibu bilang pake aja sendiri astagfirullahaladzim halnya kecil karena karena sok hebat sok lebih jago sok kaya sok pintar sok punya sehingga tidak mau menjemput kebaikan-kebaikan yang ada ditambahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala coba lihat Nabi sudah tiga hari tidak makan mengganjal perutnya dengan batu tiba-tiba ada orang datang minta makanan Nabi mengambil korma tiga biji menyerahkan kepada orang yang meminta itu walaupun dia dalam keadaan lapar itu semua pelajaran memungut kunci surga yang terbuang ada seorang istri setelah dia umur 42 tahun dia tidur dengan suaminya dan dia bilang kepada suaminya abang usiaku sudah menuju 42 tahun aku malu kalau tidak akan melayani engkau dengan sempurna maka aku minta engkau ridah kepadaku aku akan melamarkan teman sahabatku untuk aku nikahkan dengan engkau ini pasti pandangan ibu-ibu jangan undang Ustadz Fadlan lagi ke sini bukan masalah itunya tapi lihat dia bisa menjemput kebaikan kepada suaminya dan ada ibu dan ada suami yang melihat istrinya sakit di saat sakit istri mengatakan kepada suaminya pak jangan engkau mengurusku lagi aku gak ada artinya untuk dirimu engkau menikah aku ikhlaskan biarlah aku di tempat tidurku suaminya menangis mengatakan kepada istrinya kok ibu Umi mengatakan itu kepadaku lalu selama ini engkau melayaniku setiap hari sampai menghasilkan anak-anak keturunan kita lalu hari ini engkau katakan kepada aku bahwa engkau tidak sanggup melayaniku karena penyakit ini tidak aku tidak akan menikah lagi nah itu seimbang kan masih bisa diundang kan bukan masalahnya itu tapi bagaimana kita melihat Allah menghadirkan hati mereka dengan iman Islam yang tangguh sehingga membuat kebaikan-kebaikan yang berada untuk rumahnya keluarganya dan potret untuk keadaan hidupnya dan ini adalah semua kebaikan-kebaikan Umar bin Hattab punya anak-anak bermain-main anak yang pertama dan kedua bermain dengan kawan-kawan para sahabat tiba-tiba sahabat anak-anak dari sahabat lain mengatakan kepada anaknya Umar bin Hattab ih masa anak Amiril Mu'minin bajunya sobek-sobek malu dong punya bapak Amiril Mu'minin bajumu seperti begitu kedua anak ini pulang bertemu dengan ayahnya dan mengatakan Abi Abi coba lihat yang satu kasih tunjuk dipinggang sebelah kanannya sobek dari atas ke bawah yang satu lagi adiknya lagi lihat dibelakannya sobek kami malu Abi karena teman-teman mengatakan masa Abi Amiril Mu'minin baru anaknya punya baju sobek Umar bin Hattab memeluk mereka dan mengatakan kalian adalah anak-anak hebat tunggu sebentar begitu Umar bin Hattab pergi ke Baitul Mal orang-orang di Baitul Mal mengatakan Umar mengatakan bolehkah aku pinjam uang disini boleh tapi Amiril Mu'minin harus mengikuti perseratan seluruh perseratan sudah diisi oleh Umar bin Hattab dan yang dipinjamkan oleh Baitul Mal kepada Umar bin Hattab adalah 945 dinar mudah-mudahan ini tidak salah angkanya tidak salah sudah diisi semua dan Baitul Mal bertanya apa berapa gaji Umar bin Hattab 400 dinar jadi kalau bulan depan dia bayar tinggal 500 sekian dinar lagi begitu uang sudah diletakkan di atas meja Baitul Mal pertanyaan terakhir yang harus dijawab oleh Umar bin Hattab kalau dia jawab maka dia bisa terima itu uang bawa pulang untuk beli baju untuk anak-anaknya apa pertanyaannya pertanyaan terakhir dari Baitul Mal kepada Amiril Muminin wahai Amiril Muminin ini uang sudah siap perseratan sudah kami siapkan hanya satu pertanyaan terakhir yang harus dijawab oleh Amiril Muminin apa isi pertanyaan itu apakah Amiril Muminin masih hidup sampai hari esok kalau Amiril bilang masih hidup maka kami serahkan ini uang tapi Umar bin Hattab tidak bisa menjawab dan dia mengatakan saya tidak jadi meminjam uang ini silahkan kembalikan kalau kita pasti maki-maki ibu pasti maki kan bapak pasti ancam orang subhanallah mereka begitu mulia meletakkan dasar Islam di tengah-tengah kesibukan kehidupan kita sebagai orang beriman mereka menata hidup mereka dengan energi surga hari ini coba lihat orang-orang kafir komunis pura-pura beri solat jumat berjamah sampai arat kiblatnya tidak tahu padahal mereka yang membenci agama Islam mereka yang merendahkan agama Islam mereka yang mengejek agama Islam tapi begitu ajan jumat mereka semua datang padahal dia belum mengucapkan dua kalimat sahada sahada maka marilah bapak ibu gunakan energi kebaikan kita dimana-mana untuk mendawakan agama ini karena Islam menghadirkan kecerdasan pencerahan perhatian atau peduli atau ker dan Islam menghadirkan pembangunan kita untuk membuat hati manusia hidup ketika kita memulai dengan cerita seperti itu maka kita bekerja apa yang saya dapatkan hari ini setelah saya sholat duha apa yang saya buat hari ini setelah saya sholat duha infak sodakah wakaf atau menginfak makanan kepada orang atau pagi-pagi atau di sepertiga malam menyapa suaminya atau pagi hari sudah menyapa istrinya Assalamualaikum bidadari yang sedang tidur denganku pada pagi pada malam hari ini engkau hebat engkau mulia alangkah hebatnya kau bangun sholat subuh begitu pun sebaliknya sudah kaya ibu menyapa suaminya tiap pagi di tempat tidurnya Assalamualaikum kekasih Allah yang tidur dengan saya ayo sudah ada di masjid bergilah ke masjid bahasannya kecil atau kesudah kita tiap pagi menyapa pintu-pintu kamar anak-anak kita Assalamualaikum nak bangun sholat subuh Assalamualaikum nak berdiri bersama saya cerita kasus kami buat acara sholat subuh anak-anak hebat di Fakfa jadi terdaftar peserta yang hadir sholat subuh anak hebat itu 700 orang dengan target kalau satu anak dia datang berarti dia bawa dua jamah ayah dan ibunya dan itu subhanallah di masjid raya tiba-tiba pagi-pagi semua ibu bapak mengantar anaknya ke masjid saya bilang sama orang tua bahwa belajarlah beli beli onta belajarlah membuat anak bisa menyembeli onta jadi subuh ini anak-anak yang berdiri sahf pertama sahf kedua sahf ketiga sahf keempat ayahnya berdiri sahf kelima ke enam ada satu anak diantar oleh bapaknya sampai di pagar masjid dia bilang sudahlah kau turun sendiri kau sholat di sana bapak pulang ke rumah dan kebetulan itu kami lihat di sisi-sisi oh bapak ini dia tidak masuk berjamaah dengan anak-anaknya justru dia pulang selesai sholat subuh berjamaah saya mulai berdiri dan mengatakan ayo anak kalian semua anak hebat silahkan cari ayah dan ibumu peluk mereka dan berdoa anak-anak ini berdiri semua bertemu dengan ayah ibunya kecuali anak yang tadi bapaknya suruh dia turun sendiri lalu anak ini pingsan di dalam masjid panitia mengatakan kenapa dia pingsan saya bilang coba lihat bapaknya tadi bilang kau turun sendiri hari ini dia tidak bahagia karena tidak ada bapak dan ibunya dalam masjid lalu dikasih minum air dia siuman lalu dia minta antar saya jemput papa saya dengan mama saya antar saya jemput papa saya dengan mama saya akhirnya panitia mengantar dia dia tarik bapak dengan ibunya dibawa ke masjid lalu dia doakan mereka di masjid jamnya sudah jam 9 pagi apa yang terjadi anaknya merubah karakter bapaknya sehingga bapaknya malu akhirnya bapaknya menjadi orang yang hari ini menjadi ahli masjid setiap pagi halnya kecil tapi inilah yang dihadapan Allah sangat mulia Nabi pernah mengajarkan kita lewat ada duri ambillah itu duri kasih pindah ada batu pindahkan itu batu walaupun tidak ada ajaran tetapi itu sudah pernah dicentok oleh Nabi dan itu adalah kunci-kunci surga yang menambah ibadah sholat kita puasa kita silaturahmi kita dan lain-lain sebagainya yang ada pada kita maka umat Islam kenapa dijamin oleh Allah untuk masuk ke dalam surganya Allah tahun 2006 saya disorong orangnya sudah masuk Islam saya tidak sebut namanya lagi ketika sholat asar saya berduduk di tempat wudhu saya menikmati air wudhu mengalir dari keran lalu saya lihat tangan saya yang kotor ini saya bilang Allah begitu mulia menempatkan saya menjadi orang yang beragama Islam tangan yang kotor ini hanya bisa dibersihkan oleh air wudhu walaupun ada air air lain ada air sungai ada air lain tapi lihat kerannya mengalir itu membawa kesusianya bisa membersihkan tangan dan jari jemari setelah selah gigi rongga mulut dan dia akan menjadi kekebalan kepada tubuh karena dia masuk membersihkan seluruh energi enzim-enzim yang tadi terawat itu menjadi energi yang bisa menjaga tubuh menjadi kuat karena kekuatan daripada air wudhu dia juga akan masuk ke lubang hidung dia akan membersihkan menjadi energi agar hidung ini menghirup udara yang segar dan dia tidak mampu memfilter udara-udara yang kotor yang menjadi virus masuk ke dalam tubuh wajah ini yang bersaharian menghadapi dengan situasi apa-apapun lalu saudara saya yang belum masuk islam dia bilang begini Fadlan kamu itu tidak bosannya kalau menghadap Tuhan pergi aja ke mesjid menghadap Tuhan ini pakai cuci tangan cuci mulut cuci muka rambut berarti kau mandi tadi tidak bersih lalu saya bilang begini abang mengapa saya membersihkan tangan saya mulut saya hidung dan wajah seretangan kaki saya itulah calon penduduk surga penduduk surga itu adalah orang-orang yang bersih tanganku mungkin setelah saya solat subuh kotor mungkin mengambil barangnya orang memukul orang menyentuh orang yang salah tapi begitu masuk duhur saya harus bersihkan supaya Allah menerima takbir saya Allahu Akbar dan itu hanya ada pada orang-orang yang sudah ditetapkan oleh Allah masuk ke dalam surga sekarang saya mau tanya abang apa apa energi bapak abang ke surga abang kalau pergi ke sana bawa gitar main-main di sana energinya adalah energi hiburan tidak mungkin orang yang terhibur itu dipikir oleh Allah untuk masuk ke dalam surga tapi lihat orang yang energi tangannya berbudu terus dia membesarkan nama Allah subhanallah dengan peranan itu akhirnya tanggal 6 Oktober 2006 dia mengucapkan dua kalimat sahada walaupun dia ancam dikejar tapi hari ini subhanallah dia menjadi orang baik di tengah-tengah kehidupan kita di bangsa yang kita cintai ini dan banyak hal pasti dari punya bapak punya ibu semua punya lakukan itu terus-menerus sebagai energi kita bahwa kita berkemampuan untuk membawa nilai agama ini menuju kebaikan-kebaikan walaupun kita dicemuh walaupun kita disindirkan oleh teman kita tapi kita tetap menjaga kualitas ibadah itu selain menjaga kualitas sholat kita infak sadakah kita lakukanlah perbuatan-perbuatan yang tidak merusak syariah tidak merongrong syariah kita tapi justru itu mengangkat syariah di tengah-tengah kehidupan oleh karena perilaku kita dan itu adalah akhlak yang paling sempurna diajarkan oleh nabi sallallahu alaihi wasallam bapak ibu saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu perbanyak 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 duduk di majelis-majelis Allah subhanahu wa ta'ala perbanyak duduk di majelis-majelis ta'alim untuk kita saling mengingatkan dan pada kesempatan ini saya mau kasih tau bahwa kita sungguh malu kenapa saya bilang sungguh malu karena kita sudah 230 juta umat islam di indonesia tetapi hari ini kita malu karena negeri yang mayoritas muslim ini kita sudah punya 335 aliran sesat 126 nabi palsu kita juga diperkaya dengan ada 7 malaikat juga datang ke indonesia ada bahkan ada agama baru muncul di Bogor kalau masuk agama cukup tanda tangan nama dapat motor satu langsung beragama sudah ada di sisi lain narkoba tumbuh kembang di sisi lain ada LGBT juga lagi tumbuh subur di republik ini bahkan yang lebih memalukan lagi dari 230 juta itu 54% umat islam masih belum bisa baca kurang marilah kita rebut itu kita sibuk berkelahi sibuk ribut sibuk di organisasi sibuk di partai politik tapi kita lupa bahwa ulama pernah bilang kepada kita bangun bangun jiwanya bangun badannya baru kamu bisa menemukan kebangkitan kata indonesia raya itu artinya kebangkitan kapan kita mulai tumbuhkan kunci-kunci surga yang ada di sudut negeri di sudut rumah tetangga lingkungan kampung energi itu harus kita bangun bersama-sama tanpa prasangka buruk saya diprotes oleh teman-teman di Saudi kenapa sapi antum disebut ustad sabun mandi saya bilang itu cuma nama saja karena mereka menyebut sabun itu berkaitan dengan hal-hal yang kotor tapi saya mengatakan enggak ini hanya sebutan kami orang Indonesia karena kebiasaan saya memang pakai sabun untuk mendakwakan orang jadi jangan dilihat yang sempit yang kita lihat adalah bagaimana nilai media ini menjadi manfaat bagi orang lain dalam mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala tetapi kan itu buruk ya sebutannya boleh buruk tetapi yang menilai bukan sebutan manusia yang menilai adalah Allah subhanahu wa ta'ala walaupun orang mengatakan bahwa kita tidak sesuai dengan syariat tapi kita berkemampuan untuk menuju ke sana yang menilai adalah Allah bukan manusia maka marilah kita melakukan kebaikan itu dari waktu ke waktu dalam rangka mendorong semangat kita mengumpulkan amalia selain wajib tadi sunah-sunah yang lain yang tercecer menjadi kunci surga yang perlu kita buat saya tutup dengan hadis kuci aku heran aku heran aku heran aku heran aku heran mereka telah aku ciptakan mereka punya akal pikiran tangan telinga pendengaran tapi di sepertiga malam malaikat datang kepadaku membawa catatan-catatan kejelekan dari mereka untukku aku heran sepanjang hari mereka tertawa terbahak-bahak sementara kuburan memanggil-manggil mereka wahai manusia lihatlah aku aku heran moral dan ahlak mereka rusak mereka bangga dengan ilmu yang mereka dapat tapi sesungguhnya yang aku nilai akhir adalah ahlak dan moral mereka itu aku heran mereka bangga dengan apa yang mereka dapatkan dari usaha mereka tapi mereka melupakan bahwa itu adalah pemberian dariku semoga Allah mengampuni kita semua berhak-hati semua menjaga kita semua dan membuat Indonesia tampil menjadi bangsa yang maju karena tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati